Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar road story in the series Jumpa lagi bersama Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita yang akan tayang di episode mendatang Nah sebelum Mimin melanjutkan ceritanya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel Mimin Alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Nah dan jangan lupa juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Biar tidak terjadi kesalahpahaman Nah di episode sebelumnya yang sudah kalian ketahui bahwa Ken sangat mengkhawatirkan Maudie ketika Maudie dirawat di rumah sakit Nah dan pada waktu itu juga Ken selalu berharap akan bisa menemui Maudie Namun karena kendala Papa Arga lah yang membuat mereka tidak bisa bertemu Nah dan pada waktu Maudie sudah pulang ke rumah pun Ken belum bisa juga menemui Maudie Karena lagi-lagi Arga Danalah yang menghalangi pertemuan mereka Yang sudah kalian ketahui juga bahwa Ken ketika ada jadwal magung bersama bunga Di situ terlihat Ken yang sekarang tidak ingin bermesraan walaupun di atas panggung Karena ini adalah faktor utama mengapa hubungan Ken dengan Maudie menjadi renggang Oleh karena itu Ken harus berusaha menjaga jarak dengan bunga meskipun sedang magung Ini terbukti ketika Ken pas ada show dengan bunga Ken sangat menjaga jarak Ken tidak memegang tangan bunga atau bermesraan di hadapan publik seperti biasanya Nah ini sangat membantu Ken untuk bisa mendapatkan hati Maudie kembali Karena pada waktu itu Tante Emily menyuruh Maudie untuk melihat Ken sedang ada show dan untuk membuka TV ataupun channel lain Biar Maudie percaya kalau sekarang Ken menjaga jarak dengan bunga Maudie ketika melihat Ken di TV ataupun di channel hatinya merasa senang Karena Ken bisa mewujudkan keinginan Maudie Supaya tidak selalu dekat dengan rekan kerjanya yaitu bunga Di sisi lain sikap Ken yang seperti itu di atas panggung membuat Renaldi dan Tante Tiara sangat kesal Karena inilah yang membuat reputasi Panggung mereka menjadi buruk dan ratingnya menjadi turun Ketika Renaldi membuka medsos banyak orang yang komen negatif dan tidak ingin hal ini terjadi Dan akhirnya Renaldi berpikir kalau ini adalah sangat merugikan Akhirnya Renaldi marah-marah terhadap Tiara dan menyuruh Tiara untuk membuat Ken kembali profesional lagi Namun lagi-lagi Ken menjawab karena ini sudah menjadi keputusannya untuk tidak bermesraan lagi Meskipun di atas panggung Dan akhirnya Tiara pun sangat kesal juga dengan Ken Dalam hati Ken berkata Meskipun kehilangan banyak hal ataupun semuanya Ken tidak masalah Asalkan tidak kehilangan Maudie Nah begitu besarnya cinta Ken terhadap Maudie ya kawan-kawan Sehingga karirnya yang dipuncak akan dilepas Meskipun hal ini sudah menjadi keinginannya dari dulu Namun Ken lebih memprioritaskan Maudie Itulah Ken yang sekarang ya kawan-kawan Nah mudah-mudahan saja Ken akan tetap seperti ini Akan menjaga hati Maudie dan tidak akan menyakiti lagi Dan meskipun kehilangan karirnya Ken tidak masalah ya kawan-kawan Nah semoga saja mereka akan segera bersatu kembali Amin Ya Rabbal Alamin Nah jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh